Hukum yang bisa menjadikan kekal di neraka Berpaling secara sempurna dari kebenaran Ini kesombongan yang luar biasa ini bisa menyebabkan kekafiran Dia memang prinsipnya berpaling Sudah betul-betul tidak mau dengan Quran dan Hadis Berpaling Ini kesombongan yang dosis besar nih Yang kedua kesombongan Kesombongan yang belum sampai menjadikan seorang itu kekal di neraka Kesombongan yang dia termasuk dosa besar disini Dia tetap mengagumkan itu Quran Mengagumkan Hadis Nabi Tapi bersama itu dia terkecoh dengan kenikmatan dunia Dia menolak kebenaran mungkin karena Masih takut diolak-olak orang Dia saat itu masih menolak kenapa? Karena mungkin takut tidak punya pekerjaan Dan kadang-kadang nafsu yang didahulukan saat itu Tapi bersama itu tetap mengikrarkan Kebenaran Al-Quran dan Sunnah Ini dosa besar Ini beda, tingkatannya beda Ada yang betul-betul berpaling Dan ada yang masih belum sempurna berpaling Ini sama-sama kesombongan Sama-sama dosa besar Dan yang pertama adalah lebih besar dosanya Terima kasih telah menonton!